Halo anak-anak kelas 12 IPS, berjumpa lagi dengan ibu dalam pelajaran pendidikan agama katolik dan budi pekerti. Nah anak-anak materi kita yang selanjutnya yaitu panggilan karya atau profesi ya, jika sebelumnya kita membahas tentang panggilan hidup membiara, sekarang kita akan membahas panggilan karya atau profesi. Nah anak-anak kerja adalah sebuah identitas manusia ya, dengan bekerja hidup manusia memperoleh arti demi kehormatan terhadap martabat manusia, tidak seorang pun boleh dihalangi bekerja. Dan demi harga diri, setiap orang harus bekerja menanggung hidupnya sendiri dengan nafkah yang ia peroleh dan mendukung hidup bersama. Nah pada pembelajaran ini, kalian akan diajak untuk memahami dan menghayati kerja manusia sebagai panggilan Allah untuk membangun dunia dengan baik, sesuai kehendak dan rencana Allah sendiri. Sekarang kita akan melihat arti dan makna kerja ya, kerja atau bekerja adalah ciri hakiki hidup manusia. Dengan bekerja hidup manusia memperoleh arti, dengan bekerja seseorang merasa dirinya berharga di tengah keluarga dan masyarakat. Kemudian demi hormat terhadap martabat manusia, tidak seorang pun boleh dihalangi untuk bekerja ya, demi harga diri setiap orang harus bekerja menanggung hidupnya sendiri dengan nafkah yang ia peroleh dan mendukung hidup bersama. Nah namun demikian, pekerjaan juga mempunyai makna religius. Allah sendiri dilukiskan sebagai pencipta yang bekerja ya, dari hari pertama sampai hari yang keenam dan pada hari ketujuh Allah beristirahat dari pekerjaan yang dikerjakannya. Hal tersebut juga terdapat di dalam kitab kejadian bab 1 ayat 1 kemudian bab 2 ayat 3. Oleh karena itu, menyangkut hal ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut ya. Yang pertama, Allah menyuruh manusia bekerja. Kemudian yang kedua, dunia dan makhluk-makhluk lainnya diserahkan oleh Allah kepada manusia untuk dikuasai, ditaklukkan, dan dipergunakan ya. Terdapat di dalam kejadian bab 1 ayat 28-30. Selanjutnya, dengan demikian manusia menjadi wakil Allah di dunia ini. Jadi, kita menjadi wakil Allah di dunia ini ya, yang menjadi pengurus dan pekerja yang menyelenggarakan ciptaan Tuhan. Selanjutnya, dengan bekerja manusia bukan saja dapat bekerja sama dengan Tuhan, tetapi juga dengan pekerja menyelenggarakan ciptaan Tuhan ya. Kemudian dengan bekerja manusia mendekatkan dirinya secara pribadi dengan Allah. Dan yang terakhir, pada akhirnya kerja merupakan salah satu bentuk pengabdian pribadi kepada Allah sebagai tujuan akhir manusia. Nah, disini menjadi nyata bahwa kerja sungguh bisa mempunyai aspek religius selain aspek pribadi dan sosial ya. Kemudian hubungan antara kerja dan doa. Nah, kerja dan doa mempunyai hubungan yang tak terpisahkan ya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ora et labora, artinya berdoa dan bekerjalah. Nah, disini kita dapat mengambil kesimpulan ya bahwa doa mempunyai peranan yang sangat penting dalam pekerjaan kita. Jadi, kita tidak hanya dituntut bekerja ya, tetapi juga berdoa, doa dan bekerja. Kemudian, yang kedua, doa dapat menjadi daya dorong bagi kita untuk bekerja lebih tekun, tabah, dan tawakal. Selanjutnya, doa dapat memurnikan pola kerja, motivasi, dan orientasi kerja kita ya. Karena doa sering merupakan saat-saat refleksi diri dan refleksi kerja yang sangat efektif ya. Kemudian, doa dapat dijadikan kerja manusia, mempunyai aspek religius dan adikodrati. Kemudian, doa dan kerja berkaitan erat. Semakin kita bekerja, maka seharusnya semakin kita berdoa. Nah, mengapa demikian? Ketika beban kerja semakin banyak, ada bahaya orang semakin tenggelam dan terikat pada kerja ya. Nah, maka doa sebagai refleksi atas kerja harus ditingkatkan pula sehingga kerja yang sibuk dan berat tetap murni dalam segala aspeknya ya anak-anak. Selain itu juga, ketika beban kerja makin banyak, tentu makin dibutuhkan kekuatan dan dorongan ya. Nah, doa seringkali menjadi kekuatan bagi orang beriman. Doa dan kerja seharusnya merupakan ungkapan dan perwujudan iman seseorang. Jadi, doa ini sangat penting dalam pekerjaan kita ya. Selanjutnya, kerja dan istirahat. Kerja dan istirahat merupakan dua hal yang saling melengkapi. Karena memerlukan istirahat. Manusia seharusnya bekerja menurut irama alam seperti yang dilakukan oleh para petani dalam masyarakat pedesaan ya. Di mana peredaran hari dan pergantian musim menetapkan irama kerja dan istirahat. Kemudian, perlu kita ingat juga sebuah pekerjaan akan bernilai karena manusia sendiri itu bernilai. Nah, dalam kitab kejadian menceritakan bahwa Allah sendiri juga bekerja sebagai pencipta. Ia bekerja enam hari lamanya dan beristirahat pada hari yang ketujuh. Dalam kejadian bab satu ayat satu dan bab dua ayat tiga. Bahkan Tuhan juga tetap bekerja sampai hari ini ya. Nah, dalam kitab suci dikatakan bahwa Tuhan tidak hanya bekerja tetap juga beristirahat. Hari ketujuh merupakan hari istirahat setelah enam hari sebelumnya ia bekerja. Nah, anak-anak maka sebetulnya dalam firman Tuhan itu terkandung tiga kewajiban manusia yaitu bekerja beristirahat dan melindungi. Mereka yang harus bekerja dalam ketergantungan. Dengan demikian hidup semua orang itu dilindungi. Baik anak-anak, demikianlah materi yang bisa ibu sampaikan kali ini. Dalam materi panggilan karya atau profesi, semoga apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Thank you and God bless us. Terima kasih telah menonton!